Intro Anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah Gimana? Kemarin belajar untuk logika coding dikemas dalam game Suka tidak? Misalnya harap kalian tetap mandiri latihan di rumah Supaya kalian paham dengan logika-logika coding Dan besok saat menggunakan coding menggunakan teks tanpa blog Dan tidak menggunakan game lagi Kalian akan lebih menguasai Oke anak-anak kali ini setelah kalian belajar tentang coding Hari ini Mr. Abbas akan mengajarkan tentang etika berkomputer Apa anak-anak? Etika atau tata kerama dalam menggunakan alat IT Kan sudah pernah Mr. etika penggunaan komputer Ya itu baru spesifik di dalam lab komputer Kali ini etika atau tata kerama penggunaan alat IT secara umum Ya Untuk usia anak kelas 3 Oke Begitu ya anak-anak Dipahami dan Selamat belajar Kenapa Mr. kita itu harus beretika Harus bertata kerama Ya kita disebut manusia Setelah kita tahu tata kerama Perbedaan manusia dan hewan adalah salah satunya pada tata kerama Hewan tidak punya tata kerama Manusia punya tata kerama Yang punya tata kerama berarti dia adalah manusia Ya Ilmu setinggi apapun Pinter sepinter apapun Tanpa tata kerama Perju Percuma Percuma Oke anak-anak Sudah tidak sabar belajar bersama Mr. Abbas untuk mengetahui etika dalam menggunakan alat IT Perhatikan ya Yang pertama adalah nih Ya Berdoa sebelum kita belajar Atau menggunakan alat IT Untuk bekerja Ataupun untuk belajar Kita harus berdoa Minimal kita harus membaca Bismillahirrohmanirrohim Supaya apa anak-anak Pekerjaan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah dan menjadi unsur ibadah Oke ya setuju ya Berdoa Ya Membaca Bismillahirrohmanirrohim Di tangan kita Atau menggunakan hand sanitizer Ya Setelah menggunakan alat IT Jadi setelah kita menggunakan alat IT Baik itu komputer IMAX Macbook Ataupun laptop Ya Kita seharusnya menggunakan hand sanitizer Oke ya Nah Nah Setelah-setelahnya Oke Kita menggunakan hand sanitizer Kenapa Kok harus menggunakan hand sanitizer Supaya Tangan kita bersih dari kuman Ada teori bahwasannya Keyboard Moss Dan lain sebagainya Itu lebih kotor Daripada closet Karena moss Dan keyboard ini ya Anak-anak Ini banyak yang pegang ya Apalagi di lap komputer seperti ini Nah Bisa kakak kelas kalian Ya Adik-adik kelas kalian Teman kalian Itu sudah pada pegang ini Lalu kalian pegang lagi Yang tadi kita tidak tahu Dia habis garuk-garuk apa Dia harus pegang apa Dia habis makan apa Kita tidak tahu Makanya ini bisa jadi banyak kuman Yang tidak terlihat Maka Jika menggunakan mouse Atau keyboard Atau alat IT yang lain Gagang telpon Dan lain sebagainya Kita sebaiknya setelah menggunakan Segera cuci tangan Atau menggunakan hand sanitizer Sepakat ya Ya itulah etika yang kedua Menggunakan apa ini Hand sanitizer Ketika adalah Duduk tegak saat Di atas kursi Saat menggunakan komputer Menggunakan meja Nah Kita harus apa Duduk tegak Nah Duduk tegak Saat bekerja Pandangannya lurus Nah Supaya apa Kita duduk tegak Dan pandang lurus Ya Supaya Tulang punggung kita Bisa terbentuk dengan tegak Leher tidak cepat capek Dan sehat Ada pada diri kita Oke yang keempat Adalah Membersihkan alat IT Supaya Terhindar dari debu-debu Terhindar dari kotoran Dan Alat yang kita punya Selalu bersih Ya Karena kalau kotor Alat yang kita gunakan Akan mudah Korok Korosi Nah Mister Itu kan anjir Adakah yang tidak boleh kita lakukan Nah Bagus Yang tidak boleh kita lakukan adalah Tidak mencabut Alat yang terhubung Dengan listrik Setelah usai Menggunakan Nih Contohnya Ini berbahaya Anak-anak ya Ini bisa menjadikan rumah kita terbakar Ini bisa menjadikan aluran listrik di rumah kita menjadi boros Sepakat Nah Kalau kalian masih kecil Minta tolong Ayah Ibu Mama Papa Dan Orang yang dewasa Yang ada di sekitar kalian Untuk mencabutkan Mencabutnya Nah Anak-anak Yang tidak berapa lagi Mister Meletakkan benda cair Di dekat Alat IT Apa anak-anak Meletakkan benda cair Minuman Teh Kopi Dan lain sebagainya Kalau kita dekat alat IT Maka Alat tersebut Akan cepat berusaha Dan selanjutnya Adalah Yang tidak boleh Yaitu Tidur Dengan menggunakan Alat IT Menggunakan laptop Di atas kasur Itu mesin cepat panas Karena angin simulasinya Tidak Lan Lan Lancan Ya Apalagi mister Yang tidak boleh Menggunakan HP Sambil tiduran Di samping itu Mata kita Akan menjadi Rusak Ya Karena mata kita Akan tegang Ya Mata kita Uratnya Akan tegang Begitu Anak-anak Demikian adalah Sebagian Etika Dalam Menggunakan Alat IT Semoga Kalian dapat Memahami Semoga Kalian Dapat Mengerti dengan Pelajaran Etika Etika Selamat Belajar Semoga Sehat Selalu Oke Anak-anak Setelah kalian Belajar Bersama Mester Abbas Tentang Etika Ya Kali ini Tentunya Mester Abbas Memberikan tugas Kalian Supaya Kalian Ingat Dan menjadi Berlaku Sehari-hari Apa tugasnya Yang Kena Anak-anak Ya Anak-anak Setelah kalian Pelajarin Etika Tutorial Berkomputer Hari ini Kalian Mester Abbas Menceritakan Gambar-gambar Di Google Classroom Ya Harapan Mester Abbas Kalian bisa Belajar Menggambar Sebagai latihan Konsep Desain Ya Dan Melompokkan Ya Digambar Pakai Kertas Ambil Sebuah Kertas Dibagi Dua Pakai Pensil Ditulis Hal yang Harus Dilakukan Secara Etika Yang Bagus Dan Tidak Bagus Dilakukan Digambar Boleh Gambarnya Beda Seperti Yang Dicontohkan Mester Abbas Boleh Sama Dan Boleh Beda Nah Contohnya Sudah ada Di Google Classroom Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax